akhir tahun yang sedih ya cuy jadi btw m5 udah kelar yang juara ap brand tim ph lagi 4 tahun yang juara m series tim ph mulu cuy onyx gagal juara dan jujur nyesek banget sih kayak gimana ya ya walaupun gue tetep fans geek fam dan geek fam kalah juga gue sedih cuman ya karena geek fam ini timnya banyak struggle nya ya cuy di m5 ini banyak tragedi 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 fucuk nail tragedi marki kepaksa jadi jungler dan geek fam jadinya pulang di posisi 5-6 ya tetep sedih cuman gue kagak kecewa juga lah karena bisa dapet top 5-6 di m series gitu buat ukuran tim yang baru masuk m series tuh bagus banget cuy tapi kalo yang onyx nih kalo lu emang kemaren hari minggu bener-bener nonton meca itu kalahnya bener-bener mungkin kalo kalahnya yang di bantai 4-0 atau 4-1 sama brand gitu mungkin gue masih ya tetep sedih mah sedih cuman kagak nyesek gitu ini kalahnya 4-3 cuy kondisi game udah dibalikin sama onyx yang tadinya brand menang 3-1 ampe skornya dibalikin jadi 3-3 sama onyx dramatis banget ya kan kayak gitu ngasih harapan banget ke kita yang nonton kayak kita ngerasanya wah mental onyx udah up lagi nih dan mental brand yang drop nih karena dibalikin ya kan sama onyx tapi nyatanya ya gimana lagi cuy brand yang menang dan itu yang bikin loyal sih seminggu ini kayak sedih itu cuy kapan lagi ya kan tim indo bisa masuk ke grand finalnya jarang-jarang ya kan tapi ya mau gimana lagi dan di video ini kayak biasa gue mau try buat menganal analisis matchnya walaupun ah elah top dikit lagi juara cuy tapi yaudah lah ya langsung aja dah dan kayak biasa disini gue bukan coach bukan analis bukan pro player bukan mantan pro player bukan siapa-siapa hanya mas-mas menganggur yang tidak terkenal so yaudah skip aja kalau lo mau skip oke disini gue mau bahas game terakhirnya aja cuy game 7 tapi sebelum itu coba kita recap dikit-dikit kayak mana game 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya ya game 1 nah disini game 1, 2 tim ini full adu-aduan early game cuy karena emang gameplay onyx dari dulu juga selalu mainin hero early juga tapi AP brand juga sama disini mereka full mainin hero early bahkan Thomas yang jarang dipik juga diambil sama mereka demi menangin perang di turtle nya cuy karena emang Thomas ini kuat banget ya di turtle lo bisa liat itu ganggu banget dan disini walaupun Kyrie yang dapetin turtle nya tapi perangnya brand yang menang di turtle yang kedua ketiga juga sama onyx selalu keganggu banget sama sapi ijo ini hero-hero onyx kagak bebas banget mau join perang turtle nya dan early game bener-bener dipegang sama brand di game ini jadi brand snowball dan onyx gak dapet momen samsek cuy di game ini buat balikin karena AP brand nya juga mainnya galak terus tabrak-tabrak masuk diajak perang mulu anjay yaudah kena makan 1-1 kiboy gak dapet momen dan kalah onyx di game pertama game cepet skor 1-0 lanjut game 2 game 2 brand masih sama cuy pake draft early trio mid nya dan mainnya selalu galak juga dari early game cuma dari onyx sekarang udah bisa ngimbangin karena di turtle yang pertama boots dapet momen buat bacok kyle tz nya doy dibaksa pulang dan perang turtle nya jadi menang onyx kairi dapet turtle dan di game ini juga karena kairi pake petjoy hero yang bisa split push dan jalanin lane jauh sendirian jadi flap tz mau gak mau harus pake hero jalanin lane juga cuy kayak pakitotin ini makanya perang-perang di turtle di lord nya onyx itu bisa ngimbangin karena kagak ada hero-hero ganggu dari flap tz yang kayak biasanya hero perang ya kan cuy dan ini ada momen kairi nyolong lord juga di game ini jadi ya game ini kagak jadi game cepet kayak di game pertama gamenya ketarik sampe late game dan di late game hero-hero brand apalagi martit itu di late game gampang banget ditangkep ya kan jadi yaudah pas lord martit nya mati ketangkep dan boots sama kiboy juga bagus banget disini mereka berdua dapet momen cuy boots bacok 3 orang dan kiboy juga bacok 3 orang juga jadi gamenya langsung dipegang onyx di game 2 ini dan onyx menang game 2 nya skor 1 sama lanjut game 3 disini brand balik lagi ke plan awal cuy mereka mainin gameplay early gamenya dan pake exp laner teamfight lagi buat menangin early turtle nya jadi mereka ban pejoy nya kairi biar gak usah lah pake pakitot pakitotan lagi kayak game kedua mereka pake exp lan nya mantri sunat di game ini dan ganggu banget cuy lo bisa liat itu lapu-lapu tiba-tiba dapet turtle tuh terus tiba-tiba ganggu banget di jungle onyx kairi gak bisa farming disapu arlot dibacok lapu pokoknya sama lah kayak di game 1 disini brand dapet banget momentum early nya dan sampe turtle 2 turtle 3 onyx bener-bener susah banget balikinnya karena kairi susah farming cuy ketinggalan level kegerak itu tuh lapu-lapu itu tuh lo liat 1 lawan 4 ya intinya game 3 ini sama kayak game 1 onyx bener-bener gak dapet moment early nya jungler nya dirusu terus dan kiboy juga kagak dapet moment susah banget nangke protonya super marco disini dijagain mulu dan jadinya brand snowball parah onyx kalah lagi di game ini skor 21 buat brand lanjut game ke 4 nah disini onyx ganti gameplay cuy ganti draft juga karena di game 1,2,3 kajak kiboy kan diband mulu tuh cuy sama brand di game ini dilepas nih dan brand pake 1-1 juga so disini onyx pake gameplay culik-culik pick off nya pake kajak nih dan di game ini kairi juga dikasih assassin dan onyx kayaknya disini nyoba buat kalo emang dipaksa perang early di turtle terus-terusan gak bisa yaudah mereka coba buat main culik-culik kaya 1-1 pake kajak dan split-split aja terus buat lama-lamain game nya pake haya cuy dan ya di game 2 ini play-nya bener-bener jalan onyx disini early game nya cuma fokus farming cuy walaupun farming nya tetap rada susah ya karena ada sapi ganggu ini lagi ya kan tapi ya intinya itu di game ini onyx sabar kagak maksa perang tapi justru di game ini brand nya yang maksa perang terus cuy pas momen-momen objektif kaya lord muncul mereka selalu cari orang tuh cari perang dan kiboy disini kagak main cuy gameplay culik-culikan kajanya kagak jalan karena dia selalu dikejar dan diajak perang duluan padahal kajanya belum siap dan ya kayak lu bisa liat tuh contohnya tuh pas mau lord itu semak-semak di check-checkin semua tuh sama brand tuh kiboy yang ngumpet di semak yang unexpected aja jadi ketahuan dan langsung diajak perang lagi cuy so ya intinya gameplay culiknya kagak jalan dan mau paksa perang juga damage ya onyx masih belum bisa ngebalikin cuy kalah snowball sama brand dan yaudah gamenya kelar cepet juga disini gak nyampe late game juga assassin kairi mm cewe belum sempet main tapi udah end lanjut game 5 nah disini onyx kagak pake kajal lagi cuy walaupun dilepas lagi sama brand tapi onyx lebih pilih buat ambil one-one buat cewek sekarang dan onyx disini main draft late game tapi late game nya bukan kairi yang main assassin lagi late game disini onyx pake novaria kairi nya disini balik pake jungler tank lagi biar ya biar doi bisa farming cuy karena kalo kairi pick assassin disini ditambah magia novaria mm nya one-one ya hero farming semua dong kairi dirusun ntar gak bisa ngapa-ngapain ya kan karena brand juga disini masih sama cuy masih pake draft early yang kuat parah dan di in-game nya masih sama di early game-game 5 ini brand selalu kuat parah di turtle nya kayak yang gue bilang tadi hero nya juga emang hero early sok kairi juga di turtle pertama udah kagak kontes turtle nya lagi cuy doi lebih milih ambil space sendiri ambil bug merahnya brand tuh ya walaupun ditukerin nama kiboy yang selalu jadi tumbal di game ini tapi yang penting kagak rugi-rugi banget cuy dan untungnya di game 5 ini gamenya ketarik sampai late game pertama gegara boots yang selalu split push ya kan panjangin lane jauh dan itu bikin super marco harus selalu clear lane jauhnya cuy dan gegara kayak gitu kayak gitu terus jadinya onyx juga dapet momentum di lord yang pertama disitu flap tezi mati di gebukin rame-rame dan super marco kagak join susah join karena dibuntutin mulu sama boots dan jadinya lord pertama diambil onyx cuy dan intinya gegara lord pertama ini onyx dapet momentum buat mainin game nya sampe late game lagi dan di late game nova ria nya sans terus one-one nya cewek udah jadi udah susah banget ditangkap sama hero-hero brand ditambah lagi sapinya kiboy juga dapet momen juga tuh di lord terakhir yang itu bikin brand rata cuy disini dan jujur dari semua game di final ini menurut gue game 5 ini sih yang paling campur aduk cuy kayak posisinya di game 5 ini dibolak-balik soalnya yang tadinya brand menang early tapi dibalikin lagi sama onyx tapi dibalikin lagi sama brand dibalikin lagi sama onyx sama brand lagi onyx lagi pokoknya pecah parah dah game ini tapi untungnya ya itu tadi di momen lord terakhir onyx yang dapet momentumnya cuy dan akhirnya onyx menang di game ini skor 3-2 cuy nah disini nih onyx mulai ngasih harapan ke kita ya kan kayak waduh pasti bisa kah ini nah ya kayak gitulah pas gue nonton lanjut game 6 nah di game 6 ini dari draft jujur disini brand bener-bener kena out draft banget sih sama portolomeus last picknya onyx cuy dan disini brand kayaknya kagak expect juga onyx bakal ambil popeusnya ya mungkin karena emang gak nyangka juga kali ya kalau onyx bakal ambil popeus cuy karena dari m5 awal sampai final ini onyx kagak pernah main popeus samsek cuy dan rata-rata di m5 ini juga popeus kalau di pick jadi midliner sedangkan onyx udah pick midliner juga nih faramis di atas so ya brand kagak ngira juga onyx bakal ambil popeus sih buat jadiin exp cuy jadi kena out draft dan jujur di game ini popeusnya buts ganggu banget cuy buat brand apalagi buat di perang-perang turtle tuh perang gede gitu turtle pertama aja diacak-acak gitu hero-hero brand dipantatin semua sama popeus karena emang ya rata-rata hero yang dipake brand ngeblink semua cuy wan-wan ngeblink thomas ngeblink akai lili tot arlot ngeblink semua ya kan so ya kena counter banget lah kagak bebas brand perangnya dan gegara itu strat early-nya brand jadi gagal disini malah onyx yang pegang early cuy dan ampe kelar game ini popeus bener-bener PR banget buat brand cuy gak ada jawabannya ini popeus so game ini game buat onyx dan skor jadi sama 3 sama nah yaudah itu aja sih recap game 1 ampe 6 nya gamenya jujur sangat-sangat seru ya cuy dan udah lama banget gue gak ngerasa se-emosional ini liat match final dan itu tuh karena gamenya dibalikin sama onyx juga makanya game ke 7 kita yang nonton juga berharap juga gitu onyx menang ya kan kebawah suasana juga kan jadinya so yaudah sekarang kita lanjut game terakhir oke siap-siap cuy agak detail nih game 7 nih disini ape brand first pick nih ape brand band band pejoy nova 1-1 band pejoy ya hero kairi cuy lu liat pejoy nya kairi di game 2 sempet lepas kan dan itu ganggu banget buat landing-lending jauhnya brand so abis dari game 2 itu pejoy selalu di-band sama brand cuy sampe game 7 ini nova retort nah ape brand gak mau nih main sampe late game lagi kayak game 5 karena emang style-nya ape brand ini kan selalu main early terus tuh hero yang dipake juga dominan early terus jadinya ya kalo gamenya ketarik sampe late game ini hero bakal ganggu banget buat mereka terus one-one nah disini mereka gak mau onyx pake one-one dan trauma juga cuy mereka pake one-one walaupun first pick karena game sebelumnya dipantatin poveusnya boost dan bener-bener gak main one-one nya so bena ya lanjut onyx band matilda nolan guinitoth matilda ini hero powernya ogwen cuy game 1 sempet dilepas ini hero dan disitu dari early game mid game disitu tarik ulurnya ini hero bikin hero-hero momen onyx kagak dapet momen cuy so yaudah di band ini hero dari game 2 ampe game 7 ini di band terus-terusan sama onyx abis itu band nolan nolan juga sama gak pernah lepas di final ini karena emang hero power kayak otezi juga walaupun kairi juga jago nolannya tapi posisinya disini onyx kagak first pick cuy jadi mending band naik dan terakhir guin kalo guin standar lah ya cuy ini hero lagi op di band mulu juga dari game-game sebelumnya lepas se-game lah game 6 dipake sama onyx juga tapi sekarang gak dilepas lagi karena onyx kagak first pick juga so daripada di pick brand ya kan onyx harus pake hero-hero purify mending band naik oke first pick api brand langsung pick ferdinand cuy ini pasti ya cuy gak bakal kagak pick ferdinand karena dari game-game sebelumnya kalo mereka first pick dan ferdinand lepas lalu ambil ferdinand ini hero kuat banget farmingnya kuat turtle-nya kuat udah gitu ini hero fleksibel dan kyle tezi junglernya brand itu juga bisa main assassin so kalo di pick di atas kayak gini ini hero masih bisa jadi xp laner kalo main assassin kalo kagak ya yaudah jadi jungler ini hero orlinya kuat parah cuy lanjut onyx pick bug sealit sama kaditot pick bug sealit nah karena brand bisa main tank jungler pake ferdinandnya bug sealit disini biar kairi farmingnya gak kalah cuy sama jungler tank brand dan ini juga alasan kenapa kagak coba pake assassin padahal assassin kairi power ya karena farmingnya cuy percuma kalo assassin power tapi gak bisa farmingnya kan lagian udah dicoba kan assassin kairi game 4 tuh pake haya tapi kalah juga kan karena emang early-nya ap brand ini galak banget cuy makanya yaudah bug sealit lah farming kenceng susah dirusuk cycling rotasi farming jungle yang lebih cepet daripada ferdinand brand so yaudah bug sealit kalo kaditot nah kalo ini jujur gue rada bingung sih cuy karena dari game-game sebelumnya kaditot ini jarang banget di band sama brand dan jarang banget juga dipake sama onyx di final ini tapi tiba-tiba langsung dipik di atas kayak gini jujur gue rada bingung tapi ya mungkin ini onyx ya kan kayak kita ngeliat onyx juga kepikirannya kaditanya san sama kiboy so ya mungkin hero power dan kaditot juga bagus banget buat nangkep ferdinand juga disini pik kaditot juga mungkin buat ngancem brand biar pake mm yang harus pake purify cuy karena kaditot ini kuat banget kalo mm musuh gak pake purify so mungkin itu kali pik kaditot tapi ya gue gak tau juga sih yang jelas pik kaditot di atas ya buat tonic fleksibel lah cuy karena bisa main di mid bisa jadi roamer juga lanjut brand pik broto sama varamis varamis ini hero powernya pure ya cuy kuat doi varamisnya sering di ban onyx sering diambil onyx juga biar gak diambil brand tapi disini lepas dan ya bagus banget varamis disini buat brand karena kaditotnya onyx gak bisa ngekill-ngekill gampang cuy kalo broto nah ini nih ini gue juga kaget cuy karena tadi onyx udah ngancem pake kaditot tuh biar mm brand pake mm yang pake purify ya kan tapi mereka pede banget nih ambil broto cuy mm yang gak bakal pake purify pasti broto tuh pake flicker dan ya gue tau juga sih brotonya super marco ini dari awal m5 juga power banget sering di spam ya kan broto di m5 ini dan jarang kalah juga doi pas pake broto tapi ya gue kaget aja sih cuy karena disini sebenernya brand masih bisa pick burno atau pick laude juga sabi karena dua hero itu bisa pake purify gitu tapi ya mungkin brand karena udah ada varamis juga kali jadi pede pake broto disini dan karena game terakhir juga kali ya cuy jadi mereka full pake hero power hero nyaman mereka di game ini mungkin gitu kali lanjut onyx pick teja nah ini teja buat menangin early gamenya onyx cuy karena lo tau sendiri ini hero tuh di lane kuat banget di perang turtle juga ganggu banget ditambah counter broto varamis juga di game ini broto dibacok kagak bisa mukul kagak bisa gerak harus buang flicker varamis dibacok dipaksa ulti so yaudahlah langsung diambil sama onyx disini biar gak di band juga di band-bandan lagi nanti lanjut band-bandan lagi onyx band thomas sama croc thomas ya ini biar boots gak kalah di lane ya cuy terus kairi sama kiboy juga lebih enak di turtle nya kalau gak ada ini hero gak di gebuk-gebuk mulu kayak di game pertama itu karena kayak yang udah gue bahas di awal thomasnya brand tuh ngacak-ngacak banget di turtle terus band groc ini hero bisa buka-buka semak kadita dengan enak karena imun ya kan gak bisa di stun udah gitu groc ini di objektif turtle objektif lord juga nyusahin bisa nyundul bak silid kairi kayak di game kelima jadi lebih susah lagi ntar kairi adu retri nya jadi di benay lah ini hero lanjut brand band gourd sama lily toad nah kalau dua hero ini hero yang bisa counter varamis ya cuy gourd bisa pok-pok dari jauh dan bisa nge-trigger ulti varamis lily toad juga sama kayak gitu dan dua-duanya ini hero nya sans jadi disini brand band 2 hero biar ngecilin juga hero punya sans disini lanjut pik-pikan lagi onyx pik yepe nah disini pik yepe karena ya pertama hero-hero mid udah pada abis ya cuy di band-bandin semua udah gak ada nova court lily toad sisa valen doang sebenernya disini cuma onyx lebih milih yepe mungkin karena emang mereka pengen bener-bener lebih meng-counter tiga hero brand di atas kali karena yepe bisa bikin lengket jalannya ferdinand sama broto landingnya juga kuat lawan varamis dan mungkin karena ini game terakhir ya cuy yepe juga hero high ground so mungkin onyx kalau mainnya sampai late game gamenya ketarik sampai late game yepe kuat banget buat defend-defend lanjut brand pick colit sama edit nah colit ini exp lane yang bisa ngibangin teja di lane cuy rotasinya juga cepet di turtle pertama sama kuat dan doi bisa ke belakang-belakang juga pake ulti flicker jadi ini colit bagus banget di pick sama brand dan ntar lu bakal liat kenapa colit ini ganggu banget di game ini dan kenapa beliau bisa mvp juga di final m5 ini kalau edit ini buat cover broto nya cuy karena ntar lu bisa liat kenapa super marco susah ditanggap salah satunya gara coveran dari edit ini last pick onyx ambil mm claude buat cewek karena onyx disini gak boleh ambil mm yang berdiri doang cuy karena ada colit ada ferdinand ada edit so buat ngambil mm kayak burno atau xylit bakal resiko banget di game ini apalagi onyx gak ada tank cover juga ya kan mereka pake carditotrom jadi ya harus pick mm lincah yang harus pake purify juga yaudah claude lah di pick dan itu aja draft dari game 7 ini disini sorry banget ya gue gak mau bahas kenapa gak pick ini kenapa gak pick itu kenapa gak ban ini gak itu kenapa kenapa dan kenapa lainnya karena kalo gue bahas itu ntar dulu pada suka ribut cuy ini aja pasti udah ada ribut di komen pada nyalah nyalahin draft lah nyalahin coach karena draftnya ini itu padahal mah draft kayak gini juga udah dipikirin bye-bye cuy dan masalah ban sama pick juga itu udah hasil dari 6 game sebelumnya juga bray so terciptanya kenapa pick ini kenapa pick itu ya alasannya lu liat lah dari 6 game sebelumnya juga itu ganti-ganti draft terus tuh so ini draft udah dipikirin baik-baik udah best banget mungkin buat tonic jadi stop lah ribut-ribut oke lanjut di in game di early game ini pagi-pagi kayak biasa belum ada apa-apa 2 jungler farming kayak biasa dan dua-duanya start dari arah atas jadi ujungnya bakal ketemu di bawah dan ntar lu bisa liat bug silitnya kairi itu farmingnya kenceng banget lebih kenceng dari verrinannya jadi kairi ada waktu tuh buat rusuhin jungle kyle tezi dan kairi juga sempet colong satu jungle kicilnya dan itu bikin kyle tezi masih level 3 dan karena masih level 3 ferdinand belum bisa ngapa-ngapain gak bisa ngegang boots di bawah jadi dia ke atas ambil jungle lagi dan karena onyx liat ferdinandnya ke atas yaudah disini anak-anak onyx langsung ramain bawahnya buat bonyokin flap tezi sekalian sans mau ambil level 4 juga di bawah tapi disini nah flap tezinya sabar banget ini colit muter-muter doang tuh kagak kepancing kagak nge-clear kagak maju karena doi tau juga ya kan hero-hero onyx pada hilang semua soalnya dan jadinya onyx malah buang waktu di area bawah ini yang jadinya onyx kalah timing telat join ke turtle-nya dan lu bisa liat kagak ltezi udah tarik turtle-nya duluan tuh nariknya jauh banget lagi tuh dan gak gara turtle-nya ditarik sama brand ini bikin kalah onyx di perang turtle yang pertama ya karena ya pertama mereka kalah setup ya kan anak-anak brand udah duluan nongkrong disitu kedua onyx mau gak mau kalau mau perang harus rada majuan dikit karena turtle-nya ditarik sedangkan hero-hero onyx kalau kemajuan gampang dicicil cuy lu bisa liat tuh sans dicicil-cicil tuh bonyok sans-nya buang flicker juga dia dan ngeliat sans udah buang flicker kolitnya langsung sangbrut tuh dan nah ini nih perangnya jadi dua gini cuy yang bikin keyboy sama boots bingung nih di sisi lain mereka harus ke plan awal ya kan bantu kairi sama ganggu kailtezi-nya tapi di sisi lain mereka harus backup sans-nya dan jadinya malah sans-nya mati keyboy sama boots terus yang gak bisa ke kairi dan kairinya harus adoretri sendiri yang mana itu susah banget karena diganggu edit ditarik faramis dan brand yang dapat turtle pertamanya disini terus perangnya juga menang brand disini rugi banget buat onyx gara-gara itu tadi turtle-nya ditarik cuy makanya tarik turtle ini sepenting itu sih karena kalau turtle ditarik kita terus temen-temen yang lain itu juga dapet posisi yang enak buat nge-damage cuma ya karena disini onyx kalah timing tadi ya terus disitu juga sebenernya onyx mau coba reset turtle-nya dulu mereka gak fokus ke turtle mereka mau perangin hero-nya dulu ya kan tapi ya karena kepecah dua perangnya jadi ya gak sinkron dan yaudah kalah setup kalah perang juga di turtle yang pertama ini lanjut ke turtle yang kedua disini juga sama kayak turtle yang pertama kayak yang pegang turtle-nya duluan so yaudah onyx pengen paksa perang lagi kayak di turtle yang pertama tuh mereka langsung lock flap to z-nya biar bonyok dan gak ganggu sans lagi tapi disini flap to z-nya masih bisa ngaji dulu cuy regen dikit-dikit pake skill 2 tapi karena disini sans udah gak diganggu lagi jadi doi posisioningnya udah enak terang lah ya ya kan disitu sans buka warung boots bacok verdina sama kolitnya tapi kolitnya sempat ulti cuy dan retri kairi lagi bau disini yang dapet turtle brand lagi cuy tapi disini onyx masih gak rugi-rugi banget karena di turtle ini mereka gak ada yang mati dan di atas tadi pas turtle kiboy juga sempat ngekill ogwen so ya ini turtle cuma rugi dikit lah buat onyx masih aman cuy lanjut menit 5 nah disini onyx dapet momen yang bagus banget cuy onyx coba buat bikin gerakan 4 orang ke mid ya kan mereka mau coba cari perang karena item pertama mereka udah pada jadi sans udah jadi ice queen kiboy udah ada jenius cewe udah jadi celurit so mereka berempat ke mid nabrak pew yang lagi nongkrong ya kan disitu dipukulin faramisnya sampe buka ulti masih dipukulin juga tapi masih sempat di backup sama anak-anak brand yang lain tapi nah kiboy dapet momen disini cuy 3 orang keangkat dimandiin semua dan pada mati semua disitu nah momen ini nih yang bikin onyx untung di game ini nih ya walaupun brotonya super marco dateng dari atas buat backup ya dan dengan kehitamannya dia flicker ke tengah dan bikin onyx kaget onyx mati 2 orang disitu tapi ya tetep untung banget buat onyx karena brotonya juga ikut mati dan lu bisa liat duitnya udah sama cuy duit sama bakal nguntungin onyx banget karena onyx main late game ya kan jadi ini momen yang bagus banget sih biar onyx bisa ngimbangin early gamenya brand lanjut gua skip ke turtle yang ketiga nah di turtle yang ketiga ini masih sama nih turtle nya udah ditarik duluan sama kyle dan anak-anak onyx mau gak mau harus perang lagi ya kan cari hero ponyokin musuh dulu biar turtle nya reset nah udah reset ya kan tapi disini flattestinya ganggu banget sih asli tuh bisa liat tuh di atas dia pegang 2 orang tuh cewek sama kiboy 2 ulti kebuang buat doi doang dan dia masih kagak mati dan gak sampe situ doang dia ntar ntar lu bisa liat nah dia begitu lagi cuy sans sama cewek yang lagi mau clear atas saya diganggu mulu dan jadinya ini bikin onyx susah ke turtle nya karena kalah darah kalah setup juga dan bingung cuy gua gak tau juga sih komunikasinya gimana disini tapi lu bisa liat disisi lain onyx pengen perang di atas di sisi lain juga harus ke turtle juga dan kagak jadi dua-duanya perang kagak turtle nya dapet yaudah rugi cuy buat onyx lanjut abis dapet turtle brain langsung pengen ambil turret ya cuy mereka ramein atas karena mau ngambil turret atas tapi disini masih bisa di defend sama anak-anak onyx pake ulti-ultinya lanjut karena belum bisa ambil atas anak-anak brain pada ke mid mereka clear mid dan onyx rame-rame juga pada ke mid juga karena turret mid lebih penting ya cuy mereka pilih buat lepas atasnya dan defend mid nya abis itu karena hero-hero brain dari atas semua so onyx pengen setup bawahnya duluan karena abis lain atas pasti brain mainnya bakal ke mid sama bawah cuy jadi onyx setup duluan tuh di bawah mereka defend turret bawahnya duluan dan coba buat geng bawah tapi lu liat brain masih sabar tuh lu liat kolitnya sabar banget cuy dia clear nya kagak maju-maju nunggu minionnya di clear onyx dulu baru dia defend dan jadinya onyx kagak ada minion lagi disini so onyx gagal lagi geng bawah disini lanjut brain mau coba buat push to right mid nya onyx nih super marco sama ogwen udah nongkrong duluan disitu jadi onyx mau gak mau harus rotasi lagi ke mid buat defend tapi brain langsung potong rotasinya cuy sans dipegal disitu posisinya sans juga lagi gak ada flicker dan kolitnya lagi tiba-tiba entah dari mana dateng sans mati lagi disini lanjut kiboy juga mau backup pake conceal tapi udah telat cuy dia mau coba balikin pake ulti tapi gak bisa ultinya di cancel cancel mulu sama om-om beton itu dan kiboy malah mati juga disini onyx mati 2 dan karena onyx mati 2 timingnya juga pas banget lord udah muncul yaudah ap brain langsung all in ke lordnya cuy dan onyx mau gak mau gak bisa kontes disini karena kurang orang kurang skill juga ya kan so onyx bakal defense lho pertamanya dulu dan sambil nunggu lord pertama muncul disini hero-hero brain pada ngumpul di buff merah dan onyx mau coba buat sandwich depan belakang tuh kairi tabrak di belakang tapi dari anak-anak brain kagak ada yang mau war tuh cuy pada balik semua kagak ketrigger kagak kepancing so disini onyx gagal lagi buat perangnya jadi mereka balik lagi dan nunggu lordnya dateng dan yaudah cuma bisa defense lordnya cuy lanjut abis lordnya bersih disini brain mau nyoba ambil objektif buff birunya kairi dan perang lagi lah disitu jadinya disitu kairi tabrak kailenya sambil dia bait-bait dikit ya kan player-player blend yang lain biar pada ngumpul dan mukulin dia dan pas anak-anak brain yang lain pada ngumpul boots langsung bacok kenampat orang cuy sans juga langsung ulti di belakang tapi lu liat nih kiboy mau ke belakang mau meluncur ke broto ya kan pake petri tapi dibegal cuy sama ogwen disitu tuh kailenya juga dapet info langsung cegat kiboynya juga tuh dan skill satu kiboy gak nyampe dan yaudah brotonya selamat disitu kagak mati kagak buang flicker juga malahan dan malah boot sama kiboy yang mati nah itu tuh cuy salah satu alasannya kenapa brotonya super marco tuh susah banget ditangkep ya walaupun onik udah pake 3 hero counternya nih yp teja ama kaditot itu susah banget ditangkep karena banyak banget coverannya dan kalo lu liat perang yang tadi nih pas hero-hero brand yang lain pada mukulin kairi fokus ke kairi ogwen disitu kagak ngeluarin skill sama sekali cuy dia cuma ngeliatin doang ngeliatin kiboy dimana dan pas perangnya dibuka sama tejanya boots pas ulti itu juga ogwen diemai disitu sambil ngeliatin kiboy doang dimana ntar pas kiboynya mau dateng dijegal sama dia nah itu tuh yang bikin kiboy juga kagak main di game ini posisinya keliatan terus cuy dan coveran dari hero-hero betonnya brand gak ngotak banget juga sih disini tapi yaudah lah pokoknya di momen ini boots mati kiboy juga mati lanjut abis itu brand langsung buru-buru ngepush dalam cuy karena ini menitnya udah menit 12 ya kan ulti turret yang bisa ngebersihin minion itu udah abis udah kagak nyala dan anak-anak onik juga lagi gak ada skill buat defense so dipukulin lah turret-turetnya dan pas gue nonton disini sih udah lemes ya karena ya ini belum nyampe light game tapi turret-turet dalam udah pada jebol gitu tapi ya mau gimana cuy lanjut terakhir nah ini dia nih momen terakhir disini battle lagi momen lord yang kedua dan anak-anak onik mau coba kontes dan disinilah tragedi bak silid momentos terjadi kairi mau coba buka map pake lompatannya tapi disitu ada 3 player brand yang nungguin dan ketarik lah kairi disitu gak bisa pulang damage brotonya juga udah sakit banget dan anak-anak onik belum pada sempet nge-backup tapi kairi udah mati duluan nah disini kalau dibilang kairi blunder ya sebenernya iya cuy karena doi buka map pas kondisi temennya belum pada siap buat backup gitu masih pada jauh tuh lu liat cuma kalau dia buka map disitu ya sebenernya gak salah juga karena ini mau kontes lor cuy semak harus dibukain dulu biar sans dapet posisi enak ya kan terus biar kiboy juga dapet tempat gendok yang pewek ya kan tapi karena ini apes saya lah ya dikiranya ogwennya atau pewnya gitu disini kali ya atau disini atau disini atau mentok-mentok disebelah sini lah rada mojok jadi dia bisa sambil lompat sambil muter juga intinya cuma buat cek-cek doang cuy karena belum ada yang kebuka semaknya cuma timingnya jelek banget kecepetan terus yang lain belum pada siap masih pada otw dan ketarik juga sama tali kutang varamis terus damage-nya broto juga gak ispek sih bakal sebrutal itu jadi ya ya udah kairi mati dan abis kairi mati nah ini nih warnanya jadi kacau cuy disitu boots ketangkep ya kan dia coba mundur dan di backup lah sama sans juga pake ulti disitu abis itu kiboy juga nyoba balikin pake ultinya tapi gak dapet apa-apa cuy karena masih ada ulti varamis dan udah kacau sans mati dikejar kiboy kepisah dan cewek juga belum ada damage cuy item doi belum pada jadi buat mukulin hero-hero tebel brand yang di depan belum ada damage terus doi juga tadi gak ada momen buat dancing duet ke belakang so ya yaudah dia pulang tapi abis ini karena brand ngeliat sans udah mati otomatis only gak ada hero high ground ya kan terus kiboy boots juga udah pada ulti mereka langsung coba buat end cuy dan yaudah ini momen nyeseknya disini nih karena kalahnya kayak satu momen mati satu-satu gak pake lord gak pake lama end gitu udah gitu kayak ngerasanya jadinya kita hasil ke comebackan dari 3-1 ke 3-3 nya jadi ilangai gitu gara ini cuy kaget gua ya itu sih yang gua rasain pas nonton gak tau lu juga ngerasain apa kagak tapi yang jelas ini game final campur aduk banget si emosinya dan udah lama sih gua gak nonton final yang seseru seemosional ini gitu cuy tapi yaudah lah kongret sih buat AP brand yang udah juara M-series 2 kali ah elah dan nice try buat Onyx mau gimana pun Onyx udah bikin kita bangga cuy karena udah lama kita gak ngeliat tim Indo di final lagi ya kan di M-series dan gamenya juga bener-bener bersaing banget world class gameplay bray so bangga lah buat Onyx respect dan terakhir karena di FYP gua terus di DM gua dimana-mana juga gua liatnya isinya orang-orang komen soal Uchiha Kairi so disini gua mau bacot dikit cuy Uchiha Kairi jadi buat lu yang gak tau karena gameplay Kairi yang baksilit momentos tadi yang lompat ganeh di semak mid ini itu bikin orang-orang bilang atau nuduh kalau Kairi ini sengaja blunder cuy sengaja bikin gerakan aneh biar tim negaranya menang gitu tim PH menang katanya biar Kairi nasionalis lah takut dihujat orang PH lah Kairi mode tanah air lah yang padahal sebenernya alasan kayak gitu kagak masuk lagi ke gua cuy kayak gini nih mungkin kalo emang di game ini Kairi bad perform atau blunder atau under perform dan bikin kecewa mungkin iya ya gua juga cukup kecewa soalnya dengan bug silip momentos ini tapi kalo ini settingan dan sengaja dan dibikin Kairi biar O ini kalah menurut gua ya kagak cuy karena kalo game ini menang yang dapet titel M seriesnya siapa Onik kan Kairi juga kan yang ngelengkapin titel juara MPL juara MSC yang pro player lain aja jarang ada yang punya siapa Kairi juga kan yang dapet duit juaranya siapa yang naik gaji abis juara siapa yang harga transfernya naik siapa yang gameplaynya bakal di respect sama banyak pro player di dunia ini siapa yang bakal dikenang muntun dan mengukir sejarah di M5 siapa Onik kan kalo menang Kairi juga kan so yang menurut gua kagak masuk akal sih alesan alesan uchiha Kairi ini rugi sendiri soalnya dia cuy lagian ini MSC turnamen antar tim antar klub bukan antar negara cuy ya emang sih perwakilan negara tapi kan tetep yang dibawa nama tim cuy kalo menang ya yang baga tim itunya sendiri kan M1 yang juara EPOS emang perwakilan negara tapi yang seneng fan-fans EPOS juga kan so ya menurut gua ga masuk di kepala gua sih lagian kalo Kairi sengaja kalah sengaja blunder apa untungnya buat dia juga cuy duit kah respect dari orang-orang PH yang ada kalo dia sengaja-sengaja kayak gitu ya kena sanksi dong sama Muntun match fixing dong pelanggaran didenda dong di band ga boleh main MPL 30 tahun ga sih kalo kayak gitu jadi ya ya ga tau dah kalo kalian percayanya Kairi impostor uchiha Kairi ya yaudahlah terserah kalian capek ngebacot gua juga cuy ntar gua dibilang penyepung Kairi lagi ya tapi ya yaudahlah cuy kalah mah kalah aja ga sih cuy ya walaupun nyesek ya dan pasti ntar banyak yang komen dan alesan kayak coba kalo tadi di game 7 band Broto ya orang Broto-nya dipik di 3 awal cuy ya kali band Broto lepas Gwyn lepas Matilda atau Nolan lebih susah lagi ntar gamenya terus misal band Broto nih Matilda-nya lepas terus Onyx tetep kalah ntar lu komen juga coba tadi kalo band Matilda ya elah atau alesan apa lagi coba kalo tadi yang main Albert bukan Kairi ya elah cuy Albert dari season kemarin juga latihannya Goldlane terus dikira ganti role di turnamen gampang kali kayak di rank ya gua ga tau juga sih di belakang Albert latihan jungler lagi apakah ga tapi ya kalo kalah juga sama etot Albert-nya juga dihujat karena malulu pada so ya udah lah sat selamat menikmati